Good morning, my student. How are you today? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, pagi hari ini kita mengadakan ulangan harian tentang cuaca, yaitu the weather. Yuk, kita lihat contohnya. Example, the weather today is sunny. Nah, cerah. Cuaca pagi hari ini atau cuaca hari ini begitu cerah. Nah, cerah ini dalam bahasa Inggrisnya sunny. Sunny dalam bahasa Indonesia cerah. Kita lihat number one. Number one, Indonesia has...season. Dalam kurung ada dua. Indonesia memiliki dua musim saja ya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yuk, kita lihat berikutnya. Number two. The children like playing kids in the...season. Mendung. Nah, pada saat mendung, anak-anak senang. Karena apa? Angin akan tiba dan mereka bersiap-siap untuk bermain layang-layang. Nah, mendung di sini, kamu terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kamu letakkan kalimatnya di titik-titik ini. Oke, number three. It is titik-titik in the dry season. Nah, bagaimana cuaca pada saat kemarau? Cuaca pada saat kemarau? Sangat panas ya. Terutama di Pontianak nih. Panasnya luar biasa. Nah, panas ini kamu terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Nah, di sini kamu letakkan ya. Number four. The titik-titik is very dangerous. Nah, dalam kurung ini petir. Kamu lihat nih petir berkilat-kilat. Petir dalam bahasa Inggrisnya apa? Petir sangat berbahaya ya saat kita berada di luar. Nah, pada saat kita berada di luar, sebaiknya kita cepat masuk ke rumah. Number five. The weather today is titik-titik berkabut. Nah, cuaca hari ini berkabut. Berkabut, kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Apa kamu letakkan kalimatnya di sini, di titiknya ini. Berkabut bahasa Inggrisnya apa? Number six. The flowers are blooming in titik-titik. Musim semi. Nah, musim semi ini kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Apa ya? Lalu diletakkan di titik-titik ini kalimatnya. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran. Nah, musim semi ini hanya ada di Eropa. Pada musim semi, maka bunga dan daun-daun bermekaran dengan indah. Number seven. The weather today is titik-titik bersalju. Nah, salju ini juga hanya ada di Eropa. Bersalju dalam bahasa Inggrisnya apa? Kamu letakkan di sini jawabannya ya. Number eight. Titik-titik makes people feel sad. Banjir. Nah, banjir bahasa Inggrisnya apa? Kamu terjemahkan di sini ya. Pada musim banjir, membuat orang rasa sedih ya. Banyak rumah yang terendam. Banyak barang-barang rusak karena banjir. Kita lihat number nine. The weather today is titik-titik berangin. Berangin ini kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, kamu lihat gambar ini anginnya begitu kencang ya. Nah, number ten. The last number ya. We use raincoat in titik-titik season. Hujan. Nah, pada musim hujan yang sering kita gunakan di jalan raya, terutama yang menggunakan sepeda motor ya, yaitu jas hujan. Jas hujan ini kita gunakan atau kita pakai pada musim penghujan. Nah, hujan ini kamu terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Oke. Selamat pagi dan Tuhan memberkati ya.